waw waw Nah jadi teman-teman Sekarang saya berada di sungai Vietnam Saya perjalanan jauh Menuju perbatasan sungai Vietnam Vietnam bahasan aku lagi Selamat di kap Sang Loi, Mang Loi Seperti itu ya teman-teman Disini kita mau berburu Survival cari makanan Cari makanan apa aja yang bisa dimakan Yang penting kita kenyang Saya mau ngeksplore Tempat-tempat yang Lumayan sejuk Sangat seger juga Airnya sangat jernih Oke teman-teman lanjut Ikuti saya terus Nah jadi teman-teman Airnya sangat jernih sekali Kita disini Mencari makanan Katanya di sungai Vietnam ini Banyak kuyup teman-teman Kuyup itu apa? Kalau bahasa kitanya kepiting ya Cuma kepiting batu Kuyup batu lah Kita cari disini Ini tuh banyak Banyak kuyup di bebatuan Itu di bawah-bawah batu Lalu kita cari Kita olah Kita cari makanan Seadanya disini ya Lanjut Nah jadi teman-teman Disini tuh banyak kuyup batu ya Kuyup batunya seperti ini nih Biasanya dia ada di bebatuan Teman-teman Nah Tuh teman-teman Ini namanya kuyup Vietnam ya Kuyup Vietnam tuh seperti ini nih Tuh Bisa dilihat Oke Kita tangkap Kita harus pelan-pelan Soalnya takut itu gigit Wah Tuh lihat teman-teman tuh Nah Ini kuyupnya ya Kita tangkap satu lagi Nah seperti ini Biar diem Biar gak nyapit ininya Oh copot itu nanti Wah teman-teman tuh lihat Oke Lanjut Kita udah dapet dua Kita udah dapet dua Lanjut kita nyari lagi Tuh teman-teman Kelihatan gak Nah Dia itu senangnya seperti ini teman-teman Di rumpur-rumpur kayak gini nih Malah ada ininya juga tuh Tutut Tutut kecil nih Kita tangkap Aduh Aduh Kalau Kalo Tiup kayak gini tuh rentan ya teman-teman Karena dia masih Kadang-kadang Melupas ininya tuh Aduh Oke Udah dapet tiga Biasanya di bawah-bawah batu gini ada nih teman-teman Kita lihat Kita buka Batunya Oh ada teman-teman Wih Oh lihat teman-teman tuh Wih Besar kan Nah jadi senangnya dia itu dipinggir-pinggir seperti bebatuan kayak gini nih teman-teman Dia itu Orang Vietnam itu gak senang gak senang makan ini Katanya Gak enak Tapi gak tau kita cobain aja ya teman-teman Nah seperti ini nih teman-teman nih Boleh dilihat Tuh Ini kalo ke Vietnam itu pendiam teman-teman Dia itu pendiam sebenarnya Kita tinggal tangkap Set Nah seperti ini Tuh Yang besar Tuh lihat teman-teman Dia lagi santai tuh Dia itu sangat pendiam banget tuh Set Kita tinggal tarik Tuh Udah beres Ini empuk ya Anehnya saya itu ya herannya itu Kayup-kayup di Vietnam itu kok Pendiam-pendiam semua ya Beda sama kayup-kayup di Gito Galak-galak teman-teman Kalo Vietnam itu ramah-ramah ya Kayupnya itu Kalo ada tamu kesini itu disambut sama dia itu Kita tangkap aja lah Langsung Tuh teman-teman ya Kita dapet banyak Nah Wah Karena saya gak tega ya Nangkepin kayup Vietnamnya Terlalu Pendiam banget Terlalu baik-baik Kita cukup aja dapet segini Langsung kita olah Kita masak ya teman-teman Let's go Sawadee kap Oke teman-teman Kita udah dapet banyak ya Lanjut kita olah disini Kita nyari dulu kayu bakar Kita olah Sama nasi Vietnam teman-teman Kalo kalian penasaran Sama nasi Vietnam Ikutin terus ya Lanjut Kita masak Ala Vietnam Let's go Nah jadi teman-teman Kayu bakarnya udah terkumpul ya Lanjut kita bikin tungku Kita bikin tungkunya di daerah sini Area sini Biar keliatannya estetik ya Karena Pemandangannya sangat Mudah sekali Nah jadi teman-teman Tungkunya udah jadi Apinya udah hidup Lanjut kita Rebus dulu Kayu Vietnamnya ya Kayu bakarnya Lanjut kita rebus Kita masak nasi Kita makan santai disini Oke teman-teman lanjut Oke guys Lanjut kita bersihin dulu Kayu bakarnya Sebenarnya udah bersih ya Karena dia diamnya di dalam air Cuman kita bersihin lagi lah Biar steril Nah seperti ini Kita lanjut Ngambil air juga Buat ngerebus Oke teman-teman lanjut Lanjut kita rebus Kayu batunya Kayu Vietnam Wow Sebelum Kayu pietnamnya matang Kayu pietnamnya matang ya Lanjut kita Siapin dulu Bumbu untuk Nasi pietnamnya ya teman-teman Seperti biasa Hampir sama Bahan-bahannya Pake bawang merah Bawang putih Tomat Cabai Cuman ada yang spesial Dari nasinya ya teman-teman Lanjut kita iris-iris dulu Persiapkan dulu Bahan-bahannya Nah jadi teman-teman Kita persiapkan dulu Iris-irisan bawang Bawang merah Bawang putih Tomat ya Nah oke teman-teman Ininya udah mulai matang Kita biarin dulu sebentar Biar matangnya sempurna Wow Nah Teman-teman Pertama-tama kita Masukin dulu minyak Lalu kita Masukin Bawang Kita masukin tomat Tambahin air Wow Keren Kita Tambahin Ramuan Vietnam ya Teman-teman Kita ubah-ubah Lanjut Kita tambahin Beras Vietnamnya Lalu kita tutup Lanjut kita mau masak Kuyuk batunya Kuyuk Vietnam ya Kita tuangin minyak dulu Nah seperti ini Lanjut kita masukin Bumbunya Lanjut kita tambahin air sedikit Nah teman-teman Kita tambahin air Lanjut kita masukin Kuyuk Vietnamnya ya Kita masukin semua ya teman-teman Biar bumbunya meresap Nah jadi teman-teman Kepiting Vietnamnya itu sebentar lagi Matang ya Sebentar lagi kita mukbang Kepiting Vietnam Cuman Bedanya kepiting Vietnam Sama di kita itu Nah seperti ini teman-teman Ketika dipasak pun Kepiting Vietnam ini Tetap lugu teman-teman Beda kayak di kita ya Kalau di kita kan garang-garang ya Galak-galak Kalau Vietnam enggak Tuh liat Santai aja dia manteng Oke teman-teman Bentar lagi matang Lanjut kita makan Sawadika Sajian kita udah siap disantap ya teman-teman Kuyuk batunya Udah siap matang Nasinya kita taburin Lemon Dan ini juga taburin sedikit Biar ada asem-asemnya Lanjut kita makan Sawadika Bismillah Wih mantap Mau hujan ini teman-teman Kita unboxing Wow Kita cobain Ini namanya Kepiting Vietnam ya teman-teman Hmm Wow Kita nyari yang besar Nah Ini beda-beda ya teman-teman Tuh liat Wow Dalamannya itu Ini daging semua ya Lanjut kita Hablum Kita patahin dulu Ini panas sekali Ini nasi Vietnam ya teman-teman Lihat Mantap Hmm 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 Mantap Hmm 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 Asli teman-teman Kalau kuyup batu Vietnam itu rasanya beda Hmm Lembut di mulut teman-teman Jadi lidah itu Pengennya Munyah aja terus Coba lihat tuh ini Hmm Nah jadi teman-teman Saya lanjut mau makan ya Ini sisanya buat Kameramen Hmm Jadi cara makannya Seperti ini juga Dagingnya tuh habis teman-teman Hmm Hmm Mantap Hmm 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 Nah oke teman-teman Ini suaban terakhir ya Untuk kalian suaban terakhir Nasi Vietnam Spesial Hmm 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 N therefore Hmm Ini buat Kameramen saya Makanya saya Nggak habisin Hmm Sangat mantap sekali Makannya udah selesai Pokoknya Kepiting batu piatnam itu sangatlah Joss pokoknya teman-teman Oke teman-teman semoga kalian terhibur Konten saya cukup sampai disini Video berikutnya saya mau langsung nyebrang ke Sungai Filipin ya Kamestaka, Syuraulu, Ilung Oke thank you Assalamualaikum Assalamualaikum